Unjuk rasa mahasiswa memrotes pembelian kendaraan Dinas Bupati Pandeglang, Banten kembali terjadi kemarin di depan kantor Bupati dan DPRD setempat. Dalam unjuk rasa kali ini, mahasiswa mengkritisi DPRD yang menyetujui pembelian mobil mewah untuk kendaraan Dinas Bupati. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GNI Cabang Pandeglang, Banten, berunjuk rasa di depan kantor Bupati dan DPRD setempat, memrotes pembelian mobil mewah untuk kendaraan Dinas Bupati Pandeglang, Irnana Rulita. Karena, menurut mahasiswa, pembelian mobil mewah seharga 1,9 miliar rupiah tersebut tidak rasional. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa juga mengkritisi kinerja wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Pandeglang. Menurut mahasiswa, anggota DPRD tidak pro-rakyat dengan menyetujui pengadaan mobil mewah untuk kendaraan Dinas Bupati di tengah kesulitan yang dirasakan masyarakat di daerah ini pasca bencana tsunami silat-sunda. Cantik artinya cuci tangan. Maksud kita mendorong bahwa DPRD jangan sampai lemah menggunakan fungsi kontrolnya, jangan sampai dispungsi, kan bahaya. Kalau orang sudah dispungsi, berarti kan nggak bisa ngapa-ngapain. Dispungsi itu dalam artian sudah nggak bisa. Fungsi kontrol nggak bisa, penganggaran bisa, nggak bisa ataupun yang lainnya nggak bisa. Ya, lebih baik mundurlah. Jadi DPRD Kabupaten Pandeglang nggak pantas jadi wakil rakyat. Mahasufa menuntut pemerintah Kabupaten Pandeglang memprioritasan penggunaan anggaran berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Salah satunya adalah pembangunan jalan. Karena infrastruktur jalan di daerah ini masih rusak parah, terutama di wilayah selatan Kabupaten Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Rizky Hidayat, JawaPosTV.